Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha Untuk episode yang akan datang Ya dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Ada seseorang yang akan membantu Saleha dan juga Nando saat ini Ya teman-teman mengingat memang Dita dan juga Siska itu sudah menghancurkan orang-orang terdekat Saleha Agar mereka tidak bisa menolong Saleha Nah siapakah sosok tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya Nah jadi seperti yang kita ketahui bahwa saat ini memang Orang-orang terdekat Saleha itu sedang terdampak kesusahan ya Kawan-kawan akibat mereka selalu membantu Saleha dan juga Nando Ya selama ini Siska dan juga Dita terlalu fokus kepada Saleha dan juga Nando Sehingga mereka melupakan orang-orang terdekat Saleha dan juga Nando yang suka membantu Saleha dan Nando Oleh karena hal itu rencana Siska kali ini berubah Dimana Siska menghancurkan orang-orang terdekat Saleha dan juga Nando terlebih dahulu ya kawan-kawan Agar nantinya mereka tidak bisa membantu Saleha dan juga Nando Di episode sebelumnya Dita telah menyuruh seseorang untuk menyiram wajah Intan dengan air keras ya kawan-kawan Sehingga Sukma dan juga Dani akhirnya membawa Intan ke Korea Selatan untuk melakukan perawatan wajah Intan ya kawan-kawan Agar kembali normal seperti dulu lagi Setelah berhasil menjauhkan keluarga Sukma dari Nando dan juga Saleha Siska dan juga VRT akhirnya membakar rumah Darmawan Ya pada saat itu Nando dan Saleha serta Reza memang sedang menginap di rumah Darmawan Siska dan juga VRT berharap agar mereka semuanya mati terpanggang di dalam rumah yang kebakaran Namun jikapun mereka selamat setidaknya Darmawan telah kehilangan Sebagian besar hartanya dan Darmawan harus memulai lagi dari nol Sehingga Darmawan tidak akan bisa untuk membantu Saleha Terlebih lagi Siska juga telah membuat laporan palsu ke pihak pajak ya kawan-kawan Sehingga membuat Bu Sukma sekarang sangat kesusahan Karena izin dari pajak itu sangat rumit Dan pihak pajak saat itu mengatakan bahwa ada surat atau sertifikat dari perusahaan Sukma yang palsu Sehingga perusahaan Sukma sekarang harus disegel Karena selama masa penyelidikan perusahaan tidak boleh beroperasi Ya setelah dua orang yang cukup powerful atau superior Tidak bisa membantu kehidupan Saleha dan juga Nando lagi Allah ternyata maha adil Allah mengirimkan orang yang tidak disangka-sangka oleh Siska dan juga Dita Yang nantinya akan membantu Saleha dan juga Nando Ya orang itu bernama Aryo Aryo adalah salah satu orang dari masa lalu Saleha ya kawan-kawan Meskipun kita semua masih belum jelas apa hubungan Saleha dan juga Aryo di masa lalu Namun sepertinya Aryo itu sangat mencintai Saleha ya kawan-kawan Mungkin saja Aryo itu adalah kakak kelas atau bahkan mungkin teman satu angkatan Saleha saat di SMA ya kawan-kawan Karena kita semua tentunya tahu bahwa sejak kecil memang Saleha tidak pernah berpacaran Saleha hanya pernah jatuh cinta kepada Azam dan memiliki komitmen untuk menikah dengan Azam Dan hingga pada akhirnya Saleha harus pergi ke Jakarta dan bertemu dengan Nando Di sana Saleha menemukan cinta sejatinya Itu berarti si Aryo ini bukanlah cinta dari masa lalu Saleha Melainkan mungkin Aryo adalah pengagum terbesar Saleha di masa lalu Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya disini Mimin sih tidak terlalu memusingkan bagaimana perasaan Aryo kepada Saleha ya kawan-kawan Karena yang penting kedepannya Aryo itu akan berbuat baik kepada Saleha dan juga Nando Ya memang terkadang orang baik itu tidak selalu datang langsung baik ya kawan-kawan Ada juga orang yang berniat untuk menghancurkan Saleha dan juga Nando Namun pada akhirnya orang itu adalah orang yang akan selalu membelak Saleha dan juga Nando Seperti halnya Dhani yang dulu sangat terobsesi dengan Saleha dan ingin merebut Saleha dari Nando Namun kenyataannya saat ini Dhani malah justru menjadi orang yang paling sering membantu Saleha dan juga Nando Ya Aryo cukup powerful kali ini ya kawan-kawan untuk membantu Saleha dan juga Nando keluar dari semua permasalahan yang ada saat ini Bahkan mungkin Aryo bisa membalas semua perbuatan Siska dan juga Dita kepada orang-orang di sekitar Saleha Ya jika memang nantinya ini benar-benar akan terjadi Aryo akan masuk dalam kehidupan Saleha dan juga Nando Dan Aryo akan menjadi orang yang selalu membantu Saleha dan juga Nando untuk melewati masa-masa sulit mereka Ini akan menjadi sebuah cerita yang seru sih Dan menurut Mimin tidak terlalu buruk bagi Aryo untuk mencintai Saleha di awal-awal kedatangannya Karena Aryo belum tahu bagaimana kuatnya cinta Saleha dan juga Nando Atau bahkan mungkin nantinya Aryo ini bisa jadi akan diplot ke Aisyah ya kawan-kawan Karena kita semua juga tahu bahwa Aisyah juga memiliki hati yang sangat baik seperti Saleha Wah 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 jadi makin penasaran nih dengan karakter Aryo Apakah nantinya Aryo ini akan bertahan lama di sinetron Saleha Atau hanya datang sekejap untuk menggantikan peran Dhani dan Sukma yang selalu menolong Saleha ya kawan-kawan Dan Mimin sih berharap Aryo ini bertahan lama di sinetron Saleha Dan Aryo akan menjadi teman Nando seperti Dhani Dan mereka akan melawan orang-orang jahat seperti Siska dan juga Dita bersama-sama ya kawan-kawan Dan Aryo juga bisa menemukan tambatan hati baru yang sama-sama cantik dan baik hati yaitu Aisyah Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh